Lembaga Survei Indikator merilis hasil survei mengenai elektabilitas bakal calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dalam survei tersebut disimulasikan tiga nama berdasarkan efek popularitas. Hasilnya nama Ganjar Pranowo berada di posisi teratas dalam survei tersebut. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Mutadi memaparkan simulasi ini melibatkan dua sampel. Adapun yang pertama seluruh sampel survei berjumlah 1.220 responden. Kemudian responden yang sudah mengenal Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto berjumlah 888 responden. Hasilnya Burhanuddin sampaikan elektabilitas Ganjar Pranowo meningkat dari simulasi yang melibatkan seluruh sampel yang hanya sebesar 33,9%. Ia mengatakan jika diasumsikan tingkat popularitas sudah imbang antara tiga nama, maka Ganjar Pranowo menguat menjadi sekitar 43%. Hal tersebut disampaikan Burhanuddin dalam konferensi pers virtual di Youtube Indikator pada Kamis 1 Desember 2022. Sedangkan Anies Baswedan, Burhanuddin menyebut tidak berubah di sekitar 32%. Adapun Prabowo Subianto menurun jadi sekitar 18,4% dari semula 23,9%. Sementara itu responden yang belum memilih menjadi sekitar 6,6%. Lebih lanjut, Burhanuddin menyampaikan popularitas Ganjar Pranowo meningkat cukup pesat pada periode Februari ke April 2022. Berdasarkan data November 2022, responden mengenal atau mengetahui Ganjar Pranowo sudah 76%, Meningkat 13% jika dibandingkan pada bulan Juni 2021. Sementara itu, survei indikator diselenggarakan pada 30 Oktober hingga 5 November 2022. Populasi survei ini adalah mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih. Ada pun penerikan sampel menggunakan metode multi-stage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1.220 orang. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.